Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel VLK terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWILL Nah di video kali ini, hai Ada cewek cakep Yoi Ada dong, pasti Aku rencananya hari ini pengen ganti busi Sama mau nyari kopi Kopi? Ada banget disini kak Busi sama kopi ada lagi? Apalagi om? Snack, snack, snack Yang begini-begini Ular gitu namanya Snack, bahasa Inggrisnya Busi, busi, busi Ntar dulu mbak Ini kepakaian sanitizer dulu Protokol kesehatan Untuk di dokter mobil Kita pakenya busi merek duration kak Itu udah iridium Bentar, ini apaan nih mbak? Oke kalau ini namanya PCV Cyclone PCV Cyclone PCV Cyclone Eh udah susah banget namanya ya Yaudah deh, buat apa ini? Fungsinya Buat lebih jelasnya Aku jelasin nanti Bantu sama teknisi boleh? Bilang aja Aku gak tau mas Bentar ya Aku panggilin yang tau Gitu dong Oke, singgap lagi dibantu jelasin sama teknisnya Bercanda, bercanda Tapi oke lah ini Ada, ada teknisnya ada Ada, ada sih Ini teknisi yang tadi mbaknya bilang ya Namanya siapa mas? Saya Apip Apip ya? Apip Dari dokter mobil Alam Sutra Mantap Nah, mas gue pengen tau penjelasan tentang ini dong Sama gue mau ganti busi Busi yang bagus buat brio Untuk brio ini ya? Iya buat brio itu Kita boleh ngobrol-ngobrol biar kalian Oke, boleh Gue paling suka ngobrol-ngobrol Dimana, dimana ngobrolnya? Ini aja nih, biar anaknya Oh ada tempatnya Yaudah, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu Lanjut Nah, sekarang kita langsung aja Gue mau sebelum Apa namanya? Wah, mas ini sebelah sini Sebelum kita pasang Gue mau tau dulu nih Fungsi-fungsinya gitu kan Betul Jadi seperti yang tadi gue bilang Sebenernya gue cuma pengen ganti busi doang Gitu kan Tapi ternyata Ada benda yang lucu gitu Bener, bener Nah, boleh mas Perkenalin diri dulu Sama mas Kelgus menjelasin Oke, nama saya Apip Saya disini sebagai supervisor Di Dokter Mobil Alam Sutra Nah, tadi Bang Aldirais datang kesini tuh Mas, saya mau ganti busi dong Gitu Ternyata lirikannya Kayak yang lain nih Kok ada benda sesuatu yang Warnanya merah Biru gitu kan Terus tanya Apa nih mas? Nah, jadi ini namanya PCV Cyclone PVC PCV PCV Cyclone Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya dia buat Lebih mengentengkan Kerja piston Jadi gini Si piston kan kerjanya naik turun Iya kan? Benar Nah, dia kan ada ruangan tuh Namanya crankcase Nah, saat dia bekerja turun Otomatis ada udara yang ditekan Keluar Supaya untuk dia balik lagi Betul Nah, kalau Ibaratnya Angin yang gak dibocorin Otomatis kan dia lebih berat Si piston turun Nah, kita kasih alat ini Supaya dia bisa mereduksi Si gas buangnya Supaya lebih enteng Mereduksi tuh berarti Dia angin yang didorong sama piston ke bawah Itu dibantu sama ini buat keluar Iya, betul Jadi dia Udaranya yang keluar itu Jadi lebih enteng Jadi si piston turun tuh gak berat banget Kayak gitu Itu salah satunya Nah, nanti ini dia dialirin ke intake manifold Oke Intake manifold itu berarti Yang mau ke arah ini ya Turtle body Oh, turtle body Iya Oke Makanya kan nanti di cabang Biar si intake itu nyedot juga Jadi dibantu sama intake juga Gitu Jadi kerjanya gak manual ya Maksudnya dibantu sama intake juga Buat nyedotnya Biar dia lebih enteng lah Sedotannya Kayak gitu Ini harganya berapa nih mas? Ini kalau harga kita di 1.100.000 Kurang lebih 1.100.000 ini udah termasuk instalasi belum? Sudah termasuk instalasi Dan kita garansi Termasuk ini kan? Kayak dia kan berarti butuh kabel-kabel Selang-selang segala macem Itu udah include berarti ya Include semuanya Jadi kakak tinggal duduk manis Ya sambil ngopi disini kan Kita pasangin Mana kopinya nih? Hilang nih Kok pinjanya mana? Hilang nih Saya pasti ngambil kopinya Biarin-biarin Suka gitu emang dia Baru ngeri kasih 1.100.000 Satu duduk manis Ditempelin Beres Beres Terima beres Nanti bisa dites juga Before afternya kayak gimana Setelah jalan Pokoknya Dijamin anak lah Oke Nah selanjutnya nih mas Ini busi Kenapa sih harus pakai Ultra Redium ini? Kenapa sih? Oke Contoh satu Kalau kita pakai busi biasa Itu dia elektrodanya kotak Jadi dia elektrodanya itu Elektroda itu mana yang ini? Yang ujungnya ini Oke Dia ujungnya ini Dia bisa habis Kalau lama-lama kan Api kan Dia kan memercikan bunga api kan disini Nah setelah dipercikan seperti itu Dia kebakar Nah dia lama-lama kekikis tuh Si atas ininya ya? Iya si atas yang ujungnya itu tuh Makanya ini di belakang kan Kalau kotak seperti itu Nah kemudian Kalau pakai iridium Kan dia bentuknya seperti jarum Kayak jarum Ujungnya Iya betul Nah otomatis Kalau dia bentuknya seperti jarum Dia lebih fokus pengapiannya Jadi saat si coil Ngasih listrik ke busi Busi kemudian dia meledakan Bunga api Iya Jadi lebih fokus Seperti itu Karena dia jarum Karena bentuknya jarum satu Kemudian Dia lebih awet Jangka waktu pemakaiannya Gitu Pemakaiannya biasanya berapa lama sih? Biasanya bisa sampai 80 ribu kilometer 80 ribu kilometer? Kali ganti Lumayan lama kan? 4 tahun ya berarti Kalau normal mobil standar berarti 4 tahun tuh Kurang lebih 4 tahun ya Kalau yang ini Iridium Betul Kalau yang busi standar itu Biasanya berapa? Busi standar kita Beda-beda ya Karena kan namanya busi standar Yang gak iridium Itu kurang lebih bisa diangka 40 ribu atau 30 ribu sih Berarti setengahnya lah ya Setengahnya lah ya Oke Masih oke kalau iridium Ini kita sekarang ganti busi Terus sama pasangin ini nih Gue penasaran Siap Nanti setelah kita pasang Kakak bisa lihat juga Proses pemasangannya Oh harus lihat dong Pasti Iya Mobil kesayangan Iya bener Apa nih namanya? Obri Obri Si Obri nanti kita pasangin Busi iridium Sama PCV Cyclone Dari dokter mobil Yoi Sip Yaudah deh kalau kayak gitu Ayo cabut Oke siap Kita pasang sekarang Oke Nah, gimana? Udah beres? Oke, ini mas. Ini kita udah selesai instalasi. Ini ya? Ya, jadi ini yang warna birunya ditaruh sini. Ini gue gak boleh request. Gimana tuh? Yang merahnya di atas dong. Jangan. Eh, kenapa? Gak boleh. Jadi, beda peruntukan. Beda peruntukan. Jadi, bukan cuma karena biar warna-warni aja bukan? Enggak, jangan. Kalau gitu kan model aja. Kita kan perlu model sama fungsinya aja kan? Yoi, yoi, yoi. Kayak gitu. Wah, ini dia nih. Ini yang main lagi nih? Wah, beres. Lihat, gue pasang ginian nih. Oke, PCB paling. PCB, yoi. Yai, 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 yai. Gue kalau pasang ginian berarti gue harus diconing lagi. Harus diconing lagi? Iya dong. Ada yang bisa di setup lagi? Masih banyak. Masih banyak yang bisa digalirin. Ya udah. Dengan menambah komponen sesuatu berarti ya kita lakukan penyesuaian. Bawah nggak? Bawah dong. Numbang kerja? Yoi, siap. Numbang kerja. Yaudah. Woleh. Ini ya, tadi juga busi udah diganti ya? Iya, kalau untuk busi udah diganti. Tadi kita ganti yang iridium. Tadi udah dipasang sama teknisi kita. Balik lagi nih, Kak. Ke yang sini. Maka ini kita pasang, makanya kita bedain. Oke. Warna merah sama warna biru. Nah, ini kan dia masuknya ke intake. Nanti dia ngedot dari intake sini masuk ke situ. Ini ya dari sini, masuk ke sini baru buang ke sini. Iya, betul. Oke. Gue akan cobain dulu sih. Siap. Nanti. Thank you ya. Siap, sama-sama ke Aldi. Thank you ya, Mas. Untuk sama teman-teman juga di sini. Sama-sama. Bagus pelayanannya, mantep. Buat yang mau pasang tinggal datang ke Dokter Mobil Alam Sutra. Boleh di follow Instagramnya? Tuh, ada Instagramnya di bawah sini sama Facebooknya. Oh ya, boleh di bawah sini juga. Oke, berarti sekarang mana dia tuh? Oke, berarti sekarang mana dia tuh? Wuhu, Wuhu, mana tuh? Wuhu. Panggil deh, kita panggil deh. Aduh, gak usah dipanggil. Bentar juga nongol nih. Munteran dikit dong. Mau pamer gue. Gimana? Keren gak? Kalian belum nonton sih. Klik ini di atas. Kita ganti kemarin. Pake karbon. Kevlar. Asli. Duh. Pertama, ya kan? Nah, sekarang kita udah mau, apa nih namanya? Setting, setting. Setting, insunya. Oke, jadi ceritanya, Omri kita tambahin PCV Cyclone untuk membuang blowback gas yang terjadi ketika piston turun untuk naik lagi dia lebih gampang. Maksudnya tuh lo berarti membuat lebih responsif gitu ya? Ya. Untuk menggali si RPM itu akan lebih gampang. Selain itu, kita sesuaikan lagi dengan tuning di ECU-nya. Karena pasti akan berubah? Bukan pasti akan berubah. Tapi masih dengan ditambah komponen ini, kita bisa tuning improve yang lebih tinggi. Gitu ceritanya. Luar biasa memang. Oke, yang kita rubah ada di fuel. Fuel-nya kita bikin 70 mbps. Trotol-nya bisa dinaikin agak 90 mbps. Karena si piston udah ringan. Ajustment-nya. Kita buat ke 10 aja karena buat tarikan bawah. Kenapa minat 10? Supaya ditarikan bawahnya lebih responsif. Karena mobil ini kan lebih sering pakai buat terbang-terbang ya? Iya, terbang-terbang. Nakal emang umri itu. Liar dia, gak bisa diem. Untuk jumlah load udara karena udah dibuat open filter. Kita bisa buat di 250 gallon per second. Voltage yang lain-lain standar lah ya. Sudah saya setting angkanya supaya menyesuaikan. Ya, nah ini dipancing kan 8000 RPM. Tapi apakah aman? Ketika di open sampai 8000 RPM itu masih aman ya? Tetap ada lock-nya dia? Iya. Lock tetap di 7000 something sih. Loh, terus bisa ngejar ke 7000 atas? Lock-nya di 7900. Oh. Oke. 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 Proses tuning udah selesai. Hah? Nah, gitu aja. Hah? Yes. Kok udah selesai sih? Udah selesai, boy. Katanya, boy. Ini gimana nih? Gak ikhlas, bro. Belum 5 menit. Oke, coba, guys. Ini namanya apa sih? Di remap? Piggyback Pro. Piggyback? Piggyback Pro. Software ini memang kita buat, kita develop berbeda dengan remap. Sasaran dominannya lebih ke mobil-mobil yang tidak bisa di remap. Karena gak semua, gak semua mobil, gak semua ecu bisa di remap. Tapi, semua mobil yang bercu bisa kita tuning dengan Piggyback Pro. Karakter. Tanpa harus pakai piggyback berarti? Tanpa harus nambah modul. Karena kan, bukan berarti yang bermodul itu jelek, bukan. Tapi, beberapa kasus yang terjadi di bengkel-bengkel resmi kan, void garansinya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya, kita ciptakan software yang seperti ini. Jadi, garansi tetap aman? Garansi tetap aman. Ini tuh berarti kalau misalnya beryal standar pun juga bisa? Bisa. Istilahnya tadi? Piggyback Pro. Piggyback Pro. Sama remap beda berarti? Berbeda dengan remap. Dia bisa buka limit gak? Buka enggak? Bergeser iya. Eh, gimana tuh? Berarti yang tak, kan kalau beryal standarnya dia limit di 150 nih. Speed limit? Iya. Speed limit enggak? Oh, speed limit belum bisa. Kalau mau ke speed limiter, mapping. Remap, betul. Berarti kalau ini jatohnya cuma ngegeser-geser, settingan-settingan standar yang ada di ecu. Betul. Dan komposisinya kita sesuaikan lagi. Bisa di adjust untuk lebih irit kah dari standarnya atau konsumsinya tetap sama, tapi powernya lebih bisa. Atau fokus betul-betul ke power seperti seperti. Oke, jadi ada beberapa hal di sini yang teman-teman juga harus tahu. Kayak yang pertama itu ya, speed sama BBM itu kalau menurut gue secara pribadi, memang gak akan pernah yang namanya selaras. Iya. Gak ada tuh yang namanya bensin lo irit banget, mobil lo responsif, kenceng banget. Itu pasti gak ada. Gak ada. Pasti yang akan ditikorbanin. Nah, berarti yang tadi kita lakukan itu adalah lo untuk merubah settingan yang ada di ecu standar. Betul. Let's say kayak misalnya contoh limiter ya, RPM limiter. Kalau tadi kan RPM limiter gue tuh sebenarnya di 7 ribu, cuman diganti, digeser ke 8 ribu. Iya. Kayak gitu. Nah, terus untuk mobil-mobil standar pun juga berarti bisa. Bisa. fungsinya berarti kalau misalnya gue nangkep, fungsinya itu ya cuman untuk memperpanjang nafas. Betul. Kalau berkaitan dengan RPM. Iya. Tapi dari komposisi yang kita rubah tadi kan ada 62 item, dimana... 62 item ya? Gue gak mau pasmu sih. Semua voltage-nya dirubah per sensor, lalu injection pressure dirubah, lalu jumlah udara aja juga kita rubah, sehingga mempengaruhi komposisi dari bawah sampai ke atas. Gitu. Gak seperti standar, tapi komponen tetap standar. Oke. Tapi intinya, dia tidak ngebuka speed limit ya? Iya. Piggyback Pro. Piggyback Pro. Piggyback Pro itu tidak melepas limit, cuman merubah settingan pada itu standar. Jadi, kalau misalnya kalian misalnya lebih dominan, gue pengen mobil gue lebih irit, bisa dong berarti? Bisa. Bisa. Tapi ya penyesuaian ya, konsumsi irit, power yang bertambah juga gak mungkin banyak banget. Bertambah iya, responsif iya, tapi gak mungkin... Signifikan kayak OBRI gini. Signifikan kayak OBRI. Karena OBRI ini menurut gue sangat-sangat signifikan sih. Jauh banget. Ngerasainnya beda maksudnya sih. Hal simple kecilnya yang tadi itu aja, RPM Limiter yang tadinya 7000, sekarang digeser ke 7900 ya. Kurang 100 lagi pada 8000. Jangan, nanti jempol. Oh gitu loh. Dia akan tetap jempolnya di 8000? 8200 jempol. Pasti. Iya lah, cuma sampai 8000. Lewat 200-nya dari mana tuh? Ini gak bisa berat ya. Lock 8000 kan? Bener loh. Oke boy, ini sekarang udah semua. Udah diganti businya. Dipakein PCV. PCV Cyclone ya bener ya. Sekaligus udah di tuning. Pake PG Back Pro. Pake PG Back Pro. Nah sekarang, gue mau cabut lagi ke tempat selanjutnya. Mau pulang. Pulang? tune up-tune up. Ya kan? Ganti oli, segala macem. Tune up, ganti oli, ganti apa lagi ya? Ganti busi, ganti filter, ganti mobil. Gak bisa, Kak? Gak bisa. Ganti pacar, gak bisa juga. Langsung ayo dateng dokter mobilnya. Ada Instagram-nya di bawah. Langsung kalian follow aja. Tunggu kedatangannya. Thank you, Ko. Thank you, thank you. Mas, terima kasih banyak. Oke boy, segitu dulu. Gue Aldirai, sendur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Terima kasih telah menonton!